Kalau kalian pernah denger namanya Jakarta Aesthetic Clinic yang didirikan oleh Dr. Olivia Ong yang ada di Jaksa, pernah denger nggak sih? Kalau kalian lihat tuh di Instagramnya, itu tuh banyak banget didatengin sama artis-artis Indonesia yang terkenal. Salah satunya ada Laudia Cintabella, kemudian juga ada siapa lagi ya? Bahkan Sofiala Cuba dan Yunisara. Jadi sebenarnya fokusnya itu lebih ke Botox, kemudian lebih ke klinik kecantikan anti-aging lah ya. Fungsinya tuh untuk ya basic mencerahkan, kemudian ada lagi perawatan-perawatan piling dan lain sebagainya gitu ya. Nah, Jakarta Aesthetic Clinic ini yang punya adalah Dr. Olivia Ong. Dr. Olivia Ong tuh siapa? Kalau kalian search nih, dia adalah salah satu wanita, wanita tangguh. Iya, wanita tangguh. Dia banyak sekali terima penghargaan di bidang perskincarean guys. Bahkan nih, aku denger katanya baru buka lagi di Bali. Dan yang di Bali-nya itu didatengin sama Bapak Erick Thohir. Seksis itu nggak sih? Kalau aku sendiri sih pernah melakukan skincare di Jakarta Aesthetic Clinic. Waktu itu aku melakukan perawatan piling. Dan ya, aku ngambil kira-kira 4 kali perawatan. Yang aku ambil adalah piling itu lebih ke mengangkat sel kulit mati. Aku dikasih kesempatan untuk nyobain brand Ayom ini. Sebelumnya aku tuh waktu melakukan skincare di sana, di Jakarta Aesthetic Clinic. Aku sendiri berniat untuk mencoba salah satu skincarenya itu. Ada misalnya sunscreen, kemudian toner, sampai dengan facial cleanser juga aku cobain. Ayom ini adalah brand skincare yang vegan. Terus yang kedua, cocok untuk sebenarnya dari usia remaja sampai dewasa bisa dipakai. Bahkan ini tuh, apa ya, paraben free. Apalagi yang kalian mau? Halal, halal mui, bepom. Dan ini tuh bisa dipakai sama ibu hamil dan menyusui. No paraben tadi disebutin ya. Terus, apalagi ya, no SLS. Kemudian no alkohol, no fragrance. Jadi tuh sebenarnya semua yang dikhawatirkan oleh para pencoba. Yang mau nyobain skincare semua brand, pasti mereka tuh ngarak ke situ nggak sih? Kalau aku pasti liatnya tuh ini, kalau mau beli skincare yang pasti paraben free. Itu udah pasti harus banget gitu ya. Dan ini spesialnya adalah dia vegan ya. Formulanya adalah vegan. Jadi otomatis lebih friendly di kulit seharusnya gitu. Nah, tanpa panjang kali lebar. Yuk kita lihat apa aja sih rangkaian produk skincare dari Ayom. Yang pertama, wah, yang pertama ini adalah waterproof makeup remover. Nih, kelihatan ya? Waterproof makeup remover. Seperti biasa, ini fungsinya adalah untuk menghapus noda-noda di wajah ya. Dan spesialnya apa? Spesialnya ini yang udah aku coba. Ini tuh tidak membuat kulit kita jadi kering guys. Kalau yang udah pernah aku coba, ada dari beberapa brand. Abis pakai makeup removernya tuh kayak kulitnya agak kaku. Kayak agak ketarik. Nah, kalau ini enggak. Dia karena memakai namanya natural oils. Nah, segini tuh ada 120 mili ya. Kalau kalian lihat tuh packaging-packaging yang botolnya tuh sebenarnya basicnya dia tuh warna hijau. Jadi memang menonjolkan kesan naturalnya gitu ya. Nah, ini tuh yang pasti yang tadi aku bilang tidak mengeringkan dan tidak membuat iritasi kulit. Tapi balik lagi sih ke cocok-cocokan ya. So far, kalau di kulit wajah aku sih tidak menimbulkan iritasi. Gampang pakenya, pakai kapas. Yaudah, dihapus. Dan menurut aku enggak perlu effort yang terlalu gosok-gosok gitu ya. Dia lumayan cepat untuk menghapusin makeup-makeup yang terutama waterproof gitu. Nah, ini yang pertama adalah si waterproof makeup remover. Yang kedua, aku lanjut dengan abis pakai makeup remover itu adalah micellar water-nya ya. Micellar water. Clean plus balance. Jadi, dia packaging-nya sama dengan waterproof makeup remover. Itu 120 mili juga. Ini bahan dasarnya air. Nih, aku deketin ke kalian ya. Nih dia. Tuh. Simple, sebenarnya simple. Bahan dasarnya air. Kemudian, ini tuh gak ada alkoholnya sama sekali. Jadi, gak perlu takut tuh yang kulitnya sensitif. Pakai ini jadi breakout. Sebenarnya ngarahnya supaya cocok untuk kulit jenis sensitif. Tapi balik lagi. Pastinya, ya itu. Cocok-cocokan guys. Kalau aku sih so far oke-oke aja. Jadi, pakai micellar water ini tidak meninggalkan rasa kulit yang kering gitu. Terus, abis pakai micellar water adalah bisa juga sih. Ini sebenarnya aku gak terlalu urutan yang gimana-gimana ya. Aku langsung aja karena banyak produk yang bisa aku tunjukkan dari IOM ini. Yang ketiga adalah facial cleanser. Ini pH-nya 5.5 guys. Nih. Jadi, dia kemasannya gini. Tinggal dipencet. Gitu ya. Nah, ini adalah pembersih wajah lembut yang bebas dari SLS dan SLS. SLS dan SLS ini kalau di skincare itu bisa menyebabkan break, bukan breakout ya, iritasi. Terutama kalian yang punya kulit sensitif tuh apa ya, mencegah banget ya dari yang namanya ada skincare yang mengandung SLS gitu ya. Karena bisa membuat kulit kalian yang sensitif tuh semakin apa ya, bisa breakout, kering dan lain sebagainya. Jadi, ini tuh aman. Nah, ini efektif mengangkat kotoran dan minyak berlebih. Sampai kenapa dia bilang ada pH-nya, pH-nya 5.5 karena dia menjaga keseimbangan kulit guys. Nah, so far yang aku pakai ini tuh lembut. Kemudian wanginya tuh hampir, produk-produk dari ayam aku rasa tuh hampir nggak ada wanginya ya. Which is good gitu. Kalau misalnya terlalu wangi banget, itu tuh berpotensi ada yang namanya fragrance di dalamnya. Karena kalau untuk yang kulit sensitif nih, balik lagi. Kandungan fragrance tuh sebenarnya bisa bikin kulit sensitif makin parah. Ya nggak sih? Kalau ini tenang aja, ini nggak ada kandungan fragrance-nya sama sekali. Ya, jadi lembut banget. Bahkan busa yang dihasilkan menurut aku tuh nggak banyak. Lebih kayak gampang aja kita mengaplikasikannya ke kulit wajah kita yang abis kita bersihkan, memakai remover. Kemudian lanjut, abis dipakain cleanser, kita pakain toner. Skin Refresment Toner, ini dia produknya. Produknya tuh simple-simple banget ya, bottle-nya gitu ya. Apa? Hijau, clean, simple gitu ya. Nggak ya muluk-muluk. Dan dia labelin dengan seperti ini direction-nya, ingredients-nya. Itu menurut aku tuh cukup komplit ya. Jadi bagi kalian yang beneran mau nyoba ini tuh, kalian bisa dipandu dengan informasi yang super lengkap di produknya. Jadi, kalau tonernya ini apa spesialnya? Kalian nih, kalau yang punya pori-porinya besar, ini tuh bisa bantu untuk memperkecil tampilan pori-pori. Keren nggak guys? Tonernya bukan sembarang toner, jadi bukan hanya untuk menghidrasi, tapi lebih kepada untuk juga memperkecil pori-pori gitu loh. Iya nggak sih? Ini bisa dituangin ke kapas, di pek-pek-pek-pek-pek, atau kalian bisa juga dituangin di tangan terus langsung diaplikasikan ke wajah. Seperti itu. Kemudian lanjut banyak ya, ya nggak apa-apa karena dia tuh memberikan, aku rasa sih lebih ke ini ya, dia itu mau memberikan variasi karena kulit jenis. Tiap orang kan beda-beda, ada nih yang maunya fokusnya untuk mencerahkan, ada juga yang fokusnya mau menghilangkan jerawat. Oh, soal jerawat? Aku mau cerita. Ngomong-ngomong soal jerawat, jadi aku tuh udah pakai produk Ayom ini kurang lebih sekitar 3 minggu ya. Nah, 3 minggu baru aja dapetin produk ini, nggak berapa lama kemudian, aku belum pakai ceritanya. Timbullah jerawat di sini. Dan aku coba, kita agak ke step berikutnya ya, itu aku coba yang perawatan untuk jerawatnya. Mana sih produk yang ini, Agne Care? Agne Care, nih. Nah, beda nih botolnya ya, lebih ke putih, kalau tadi itu kan hijau. Ini Agne Care, jadi dia tuh untuk sebenarnya meredakan kalau jerawat itu kan kadang suka menimbulkan kemerahan gitu ya. Terus bisa juga yang namanya jadi tambah banyak dan lain sebagainya. Aku cobain, jadi ini kemasannya begini, kita pencetin gitu ya. Nah, ditotal aja ke bagian yang jerawat. Aku coba, itu kurang lebih sekitar 1 minggu. Lama-lama, surprisingly, itu jerawat aku makin lama makin kempes. Biasanya, jujur, kalau misalnya aku lagi males banget, pakein apa ya, namanya obat total wajah untuk yang jerawat, aku diemin sebenarnya, karena aku kadang takut gitu ya. Pake obat total jerawat, aku jerawatnya tambah parah guys. Tapi aku cobain ini, Agne Care, Treat and Protect Agne Prone Skin. Ini so far bisa bener-bener meredakan jerawat aku dan beneran cepat hilangnya. Lebih kepada mempercepat jerawat aku yang harusnya bisa makin lebih besar, dia meredakan, jadi cepat kecilnya, kemudian tidak menimbulkan kemerahan. Itu kuncinya. Nah, si Agne Care ini, dia ini, nah, untuk sesuai dengan fungsinya ya, membantu mengurangi jerawat, menghidrasi, menenangkan kemerahan, sekaligus mengembalikan kekuatan serta keseimbangan alami kulit. Jadi, pakenya aku tuh biasa di pagi hari, skincare yang pagi hari, pake ini, dan yaudah hasilnya kurang lebih sih ada 1 minggu gitu ya, jerawatnya meredak dan makin lama makin hilang. Karena ini tuh pH balance, natural active, terus paraben free, antibiotic free, pokoknya semua yang negatif-negatif free, jadi makanya ini mungkin ya cocok dan bisa berteman dengan aku. Aku ceritain, jadi ada ceritainnya aku memakai si IOM ini untuk mengatasi kulit aku yang sempat berjerawat di bagian sini. Kita lanjut, tadi kan udah sampe mana tuh? Udah sampe toner, udah. Abis pake toner ngapain tuh? Abis pake toner kita pake, ada, ya ini ada 2 macem ya, ada si serum dan moisturizing essence. Jadi kalau menurut aku nih, lebih kepada, kalau yang satunya lebih ke moisturizer, satunya lebih kepada si serum nih untuk yang kulitnya memang butuh hydration, yang kulitnya kira-kira kering gitu ya. Kita bahas si moisturizing essence-nya dulu nih. Moisturizing essence dia ini adalah sebenernya serum, sama-sama serum ya. Ini, oh aku mau ada satu lagi yang ketinggalan. Satu lagi, itu ada pore treatment. Nah ini nih, jadi ada 3 jenis serum. Sebenernya serum yang aku lebih pakai itu adalah serum yang moisturizing essence dan juga yang si serum gitu ya. Nah bahas, balik lagi ke moisturizing essence-nya ini adalah serum yang efektif melembabkan. Jadi ini tuh bisa banget, misalnya kondisi kulit kita tuh, skin barrier kita lagi gak oke ya, lagi agak breakout gitu ya, agak kering. Nah ini tuh bagus banget untuk memausturize kulit wajah kita, sehingga fungsinya tuh lebih kayak menenangkan sebenernya. Kalian mau lihat ya, dalamnya ya. Ini kayak serum-serum pada umum ya, packaging-nya ya maksudnya tuh. Ada pipet seperti ini. Dan nanti aku mau coba nih aplikasikan ke wajah, biar lebih mantep gitu ya. Nah cairannya seperti ini. Jadi serum-serum si Ayom ini menurut aku sih tubianus dia gampang banget nyerapnya. Jadi layering-nya tuh gak perlu tunggu waktu yang berlama-lama gitu ya. Ya selanjutnya adalah si serum. Ini yang tadi aku bilang yang lebih fungsinya kondisi kulit wajah kamu tuh kering gitu ya. Namanya si serum berarti ini lebih ke untuk antioksidan, melindungi DNA kulit dari serangan radikal bebas. Nah bagi kalian juga yang banyak sekali mungkin ada kegiatan di outdoor, radikal bebas juga sebenernya. Kalau kita apa namanya, dari gadget itu juga bisa ya. Nah makanya perlu juga yang namanya pakai si serum ini. Buat meng-antioksidan kulit wajah kita. Seperti itu. Ini berapa mili? Ini berapa? Ini 25 mili ya. Kemudian yang serum terakhir adalah pore treatment. Men, ini sebenernya lebih untuk yang kondisi kulit wajahnya itu berjerawat sih. Ya ini serum yang dapat mengurangi jerawat, komedo, minyak berlebih, sampai memperbaiki kerusakan skin barrier kita. Kalau misalnya kadang kita kulit wajahnya breakout itu, terlalu sering memakai produk skincare yang gonta-ganti, kemudian bahkan nggak cocok, itu mengakibatkan pori-pori kulit wajah kita tuh jadi besar gitu ya. Kemudian ada juga yang sering juga, apa sih namanya, apa sih namanya eksfoliasi, eksfoliasi itu bisa menyebabkan pori-pori wajah kita tuh membesar. Nah ini bisa bantuin untuk memperkecil pori-pori yang ada di kulit wajah kita. Wah, gitu deh. Nah lanjut, itu kan skincare-an ya ceritanya. Kalau mau keluar aktivitas, itu pake namanya sunscreen. Sunscreen-nya si Ayom ini adalah, SPF-nya dia menurut aku kurang tinggi. Biasa kan kalau SPF itu, apalagi kalau kita sering banget di outdoor itu, butuhnya at least 50, tapi setau aku ini kurang dari 50. So far kalau kalian ya sering reapply, kemudian juga di indoor-indoor aja, ini sih aman-aman aja. Gitu. By the way, itu kemasannya mereka tuh gak bare banget ya, gak begitu langsung dikasih seperti itu, enggak. Jadi masing-masing packaging, dia konsepnya adalah green, natural. Dilengkapi dengan box kurang lebih warna hijau seperti ini, gitu. Nah, tanpa panjang kali lebar, yuk ikutin step by step aku mau pakai skincare dari Ayom.